kalau belum puas yuk, belum mau, ini harus ditarik ke kandang selamat menikmati gundala sedikit informasi buat sedulur semua gundala di tahun ini juga mau dikeluarkan jadi buat sedulur semua yang mau cari sapi korban jumbo di kandang bahimam ada dua ekor sapi jumbo sapi hitam besar bruno dan juga gundala ini dulurku dan di video kali ini nanti kita akan melihat gundala ketika keluar kandang duluku nah ini jadi bisa di pinang monggo buat sedulur semua yang mau cari sapi korban jumbo ini sekali lagi sapi koleksi di kandang bahimam ini ya upul lor mantep ya lor itu mbahimamnya disana lor ini ada mas seko ini merupakan anak dari mbahimam anak pertama kemudian itu yang belakang itu ada mas dui ini anak kedua dari mbahimam wah ini rami mantep 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 wah ini hati-hati lor ini mau diajak jalan-jalan wah ini lor lor jogroknya ketika dia di luar kandang untuk si gundala ini kelihatan besar dan juga terlihat kokoh lor ini memang gede lor untuk sapinya lor untuk si gundala alhamdulillah alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan sapi-sapi yang ada di kandang atau mbahimamfam ini lor ada mobil nih wah ini balik lagi nah ini kembali lagi pulang ini sewenang lihatnya lor lihat sapi-sapi jumbo bah keringetku sampai kemotos lor ini mbahimamkru tuh tuh ini sampai kewalahan kalau dengan sapi ini karena memang sapinya masih lincah banget lor nah ini udah nyampe tuh mantep mantep nih ini kru dari mbahimam lor untuk mbahimamnya ada disana ini tiga sapinya keluar kandang nah ini oh mantep nih ini ini ketika dikeluarkan lor jadi tontonan warga sekampung ini lor juga masuk kandang lor gambul 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 masih belum terima masih gambul lagi gambul lagi ini saya lor ternyata ini kakak ini 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 masih belum terimain sih gambel Ben ini kalau belum puas ya belum mau ini lor ditarik ke tandang nanti kalau udah puas masuk sendiri masih belum mau masih kurang lor masuk tandang lor ya Terima kasih.